Baso ikan tunas bahari kiwari muka gerai anu munggaran di RW Tilo, Desa Cilampeni. Eta ketakte disorang pikin ngaraketkan produk legendaris naka konsumen. Ayo mulai potong. Kiwari etabaso ikan TBT muka gerai baso ikan munggarana anu salila iu ges dirarancang. Eta gerai teh dibuka tayalian pikin umaja ke masyarakat karyawan katut warga Sabu Derenana di RW Noatilu, Desa Cilampeni pikin ngarasaan baso ikan TB anu ges kakoncara. Baso ikan TB samimena ukur ngaladangan konsumen di Jawa Barat. Kiwari ku dibukana etat toko munggaran teh pihak nami harap bisa ngadongkang konsumen retail anu lewi jauh. Pembukaan toko diluhanku artis tur entertainer OP Kumis, turta diwoganku acarata Sakur Binigma. Baso ikan TB medar manfaat ngunaan lauk tuna salaku bahan utamana. Lauk tuna ngandung omega tilu anu penting ker kamakaran otak barudak, vitamin B, karunjatgen metabolisme, serta nyegah panyakit jantung. Di antieta, lauk tuna geng ngandung vitamin D, jengkasium, pikin kekebalan tubuh, serta kesehatan tulang. Saya berharap dengan pembukaannya retail toko tunas bahari ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi karyawan dan perusahaan kata tunas bahari ini. Khususnya umumnya buat warga masyarakat bisa mendapatkan manfaat juga dengan adanya toko retail baso ikan tunas bahari ini. Gue sebetulnya udah muter kuliner kemana aja, cuman yang namanya bakso ikan itu bukan gak pernah, pernah, cuman jarang gitu. Oke, apa yang terasakan kalau bedanya sama bakso biasa nih? Nah, ini kelebihan dari bakso ikan tunas bahari ini, kelebihannya dia lebih huri, terus rasa ikannya juga lebih asik. Karena dia kan juga bikinnya banyak-banyak varian ya, ada yang sedang, jumbo, dan kecil. Dina pengawasan Anukekep Nalika Prak-Prakan Yena, baso ikan tunas bahari ini harap bisa lewi rakat jengkonsumena. Kaliwatan toko tunas bahari turtanya dia kenmang pirang keolahan baso ikan tuna. Adanya toko baso ikan disini lebih memudahkan bagi kami yang penyuka baso ikan, jadi belinya gak terlalu jauh, bisa dengan jalan kaki tanpa harus jauh-jauh beli. Ini mah basonya serba bisa, mau dikuah, mau digoreng, pokoknya semuanya juga pasti enak tanpa haji agus. Ya, mau dipromosikan ketangga, biar tetangga pada tahu untuk beli kesini lebih dekat gitu. Mudah-mudahan, dengan adanya baso ikan tunas bahari, tambah lebih maju, apa haji agusnya. Tim Liputan, Bandung TV